kenapa kirun kok selalu dekat para ulama para kiai karena sebagai artis sebagai seniman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman youtube dimana saja berada melanjutkan dari perjalanan vlog kita kemarin yaitu di edisi pengajian yang dilaksanakan di desa kencong kejamatan kepung kabupaten kediri yaitu pengajian sesi satu ya yang diisi oleh Gus Miftah disini kita bagi menjadi tiga sesi karena di edisi pengajian ini menghadirkan artis komedi Indonesia ya yaitu beliau Abah Kirun dan Cak Perjil dan tanpa berpanjang lebar kita akan langsung simak kali ini adalah sesi Abah Kirun akan kita simak bersama-sama dari lokasi kami mengucapkan selamat menyimak acara pengajian akbar dari beliau Gus Miftah main-main khusuh kiringi lagu Gus Kiron Rene la ilaha ilauh malauh mati Muhammadur Rasulullah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah innalillahi wa innaillahi wa innaillahi bagai 9-10 Landi anak elanang dibambut kerjen tak kuda disikon ek tata melok mentuh aku kalah pamer Oh saya kising viral kan Gusmitah Gusudam Percil Gusnafi penggemar kus mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala muhammad Laituk pusokol Benkitok nom Allahumma salli ala muhammad Liri lir Tandure Kangi curuyo royo Tak sengguh Mantena nyar Cahangon Penek no blimbing kui Lunyulunya penek no Kanggu masuk Dodotiro 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 Kumitir Padaing pinggir Domono Jumatono Kanggu sebo Mengkosur Mupung padang Mupung jember Yosura Yosura Surak Gundul-gundul pacul-cul Nyunggi-nyunggi Wakul-gundul Wakul ngrimp yang segane Wakul ngrimp yang segane Turi putih Turi putih Ditandur Seleret Tiba nyemplung Bokkira 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 Allahumma sallala Mohamad Amin Kue Kok apalki Sing marahi Sopo Wakil Rune Kue Kok apalki Nambangi Lir-lir Gundul-gundul Pacul Turi-turi Putih Mau Cah Nom Nom Sak Menek Kok Kue Ngerti Tembangki Sing marahi Sopo Teng ceblu Iki Gek Lakono Potok Lakon Urib Lakon Urib Iki Gek Lakono Potok Aku Yorawani Nyeneni Mergot Titisane Nek Tiseneni Awake Ciwalagaci Koko Beluk Panjang Umur Sukses Cita-cita Alhamdul Kembang Waru Kembangi Menur Gusmahu Panjang Umur Gusmita Loh Gose Ono Uyah Diwadai Tampah Gusmita Semakin Barokah Kembang Kemangi Kembangi Cengkeh Gusnafi Rezekina Akeh Mangan Serapi Kok Durung Mateng Rondo Kediri Reng Reng Astagfirullahaladzim Panjang Panjang Umur Rezekina Akeh Aereh Dulu Dulu Bahasim Asyari Bahkolil Bangkalan Koroyaya Yaisepo Bah Bahasafaat Blokakanu Banyuwangi Bah Bah Yaisepo Pendiri Indonesia Ini Akeh Sing Sido Akeh Sing Meninggal Terus Khawatir Indonesia Ini khawatir Pengganti Nesopo Terus Tukul Gusdur Habib Lutfi Yahya Bah Mustafa Bisri Bapak Egus Nafi Bah Hamid Tetap Islam Ini Tetap Ahli Sunnah Waljama Ahi Turun Dari Porowali Muduneng Bah Hamid Bah Hamid Sido Gusdur Sido Bah Dimiyati Roi Sido Bah Yusuf Mohamad Jember Sido Bah Hamad Subadar Pasurwan Sido Bah Kakim Sekar Putih Bah Lim Klaten Bah Lim Klaten Bimbang Kok Gantini Gusdur Sopo Gantini Bah Dimiyati Roi Sopo Gantini Basil Basis Pasul Buang Sopo Gantini Baik Trismarsuki Baik Imam Gus Maksum Gantini Sopo Bimbang Generasi Podo Bimbang Singmondok Ning Pondok Yahli Sunnah Waljamaah Sekarang Terjawab Ada Gus Bah Ada Gus Kausar Ada Gus Miftah Ada Gus Hitam Ada Gus Gus Lain Ini Yang Sanggup Menjaga NKRI Allah Masjid Allah Muhammad Gus Nafi Penjaga NKRI Allah Masjid Allah Muhammad 20 tahun Kedepan 30 tahun Kedepan Pasti Akan Lahir Ulama Ulama Yang Selalu Konsisten Memperjuangkan Adanya Ahli Sunnah Waljamaah Memperjuangkan Warisan Ilmu Kiai Sepuh Barangkali Yang hadir Ini Besok Jadi Perwaris Ulama Yang cinta Selalu Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Allah Masjid Allah Muhammad Si kok Mati Si Ngobol Suara Aku Malik Jeruh Ini Kak Noneh Sonsistim Dagelan Ya Lawak Itu Ya Gitu Bian Ada Sa Eling Ada Mbah Basio Jogja Ada Badar Sono Jogja Terus Di Surabaya Jawa Timur Ada Cak Markuat Ada Cak Markaban Ada Port Lawak Ada Cak Asmuni Ada Cak Timbul Lawak Indonesia Terus Di Daerah Jawa Timur Muncul Lagi Kirun Kolik Bagio Sandirono Mati Sekarang Muncul Pelawak Pelawak Muda Ada Joklitik Joklutuk Ada Komet Dodo Ada Percil Ada Kuntet Ada Hengki Ini Penerus Budaya Bangsa Allahumma Ayo Percil Tapi Tapi Sekian Pelawak Yang Dere Gus Mahu Gus Nafi Saksinya Saya Pernah Wayangan Kulit Semalam Suntuk Nengkene Terus Saya Pernah Campur Sari Nengkene Pernah Pondok Romadon Nengkene Kenapa Kirun Kok Selalu Dekat Para Ulama Para Kiai Karena Sebagai Artis Sebagai Seniman Sebagai Dagelan Nengkak Gelem Gandul Sarung Kiai Nengkak Gelem Dere Poro Kiai Besok Nengkati Sing Bosok Cangke Medisi Astagfirullahalim Alhamdulillah Sekarang Percil Dere Gus Miftah Dere Gus Nafi Raffi Amat Raffi Amat Artis Artis Jakarta Semua Tak Diem Nengk Gus Nafi Beres Beres Terus Terus Percil Yang Sekarang Tak Kenal Kepodok Pondok Pesantren Tak Kenal Kepetulan Deni Cak Nang Gil Artis Artis Dere Gus Miftah KB Allah 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 Degelan Sa Indonesia Tak Sedak Sampai Dediko Buser Dere Gus Miftah Semua Dere Gus Miftah Artis Pelawak Seniman Saya Dere Gus Mahu Gus Nafi Wis Sekarang Pelawak Pelawak Nom Itu orang Ngomong Politik Nanti Kalau ada Calon Presiden Yang Bener Bener Cinta Dengan Pondok Pesantren Di Pelopori Oleh Gus Miftah Yang Ngayomi Seni Dan Budaya Itulah Pilihan Indonesia Amin Amin Aku Rahom Ngulak Peliceng Prabowo Prabowo Aku Rahom Nguluh Tapi Apa Yang Dikatakan Gus Dur Itu Nung Musik SKB Lima Ramalan Ramalan Gus Dur Lima Prediksi Gus Dur Ada Nanti Dimalukan Oleh Kelakuannya Sendiri Yang Nurunkan Gus Dur Dipermalukan Dengan Kelakuannya Sampai Gus Dur Ngomong Besok Ngampek Tuek Dati Gelandangan Politik Sekarang Terbukti Tinggal Yang Belum Terbukti Ngendikani Gus Dur Sampai Ngeluk Tiktok Neng Youtube Neng Apa Itu Gus Dur Kan Ngendiko Orang Yang Ikhlas Untuk Indonesia Ini Yang Tulus Ikhlas Untuk Indonesia Sinten Gus Gus Nafi Sopok Laku Terus Gus Dur Juga Dawa Di Masa Sepuh Di Masa Menjelang Usia Tua Nanti Pak Sopok Jadi Presiden Terbukti Yayagil Sirot Waktu Muktamar Makassar Kalau Enggak Salah Beliau Sama Gus Diaturi Gak Usah Nyalon KB Nanti Di Usia 57 Yayagil Sirot Adalah Pemimpin Besar Nadatul Ulama Terbukti Yayagil Sirot Jadi Ketua NO Jadi Ketua PBNO Di Umur 57 Tinggal Ini Yang Perlu Diselamatkan Faklannya Gustur Indonesia Pengen Baroka Carilah Pemimpin Yang Dekat Dengan Ulama Yang Selalu Dekat Dengan Budaya Insyaallah Bersama Bus Gus Miftah Saya Tahu Persis Ditawani Dari Menteri Agama Terima Ngomongin Gus Miftah Ditawani Gus Saya Besok Dibantu Di Kementerian Nagana Kalau saya Ditaktifkan oleh Allah Jadi Presiden Akhirnya Gus Miftah Ngobrol Sama Turun Aku Ditawani Aku Sampai Pocok Gilem Rasa Pedal Menteri Agama Gaji Nipir Tapi Nek Gus Miftah Ben Pengipiran Atus Menteri Agama Bayaran Nenek 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 Sakpulan Pisano Tapi Nenek Dati Gus Miftah Seorang Mubalek Seorang Ustadz Ben Bengi Langsung Sentuhan Dengan Jamaah Pondok Barokah Karena Itu Adalah Bisa Rohe Binate Barokah Tidak Ada Unsur Menteri Kurpiro Aku Ditawani Yomok Aku Ditawani Menteri Catur Gusek Oke Sampai Ketemu Aku Ngelek Nisitoy Pokok Kemana Saja Manutokus Mahu Manutokus Nabi Manutokus Miftah Oke 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 Ketemu Perjanjian Aku Mou Barokus Mahu Tanda tangan Secara hati Bahwa Kalau memang Sampai Yang hadir Nanti Semuanya Manut Gus Nabi Tampur Sarini Percil Kirun Komplet Main Ini Gratis Gus Mahu Nggak Usah Ngurusi Binate Kirun Binate Percil Piror Rasa Sing Ngurusi Bagus Bipah Allah Masalah Muhammad Kasih Ibu Kepah Tak Terhingga Hanya Memberi Baga Sang Surya Percil Percil Matu Percil Percil Komplet Allah Mas Sali Was Sya Indah Sayyidina Ada Surya Surya Sayyidina Adadama Daimato Pito wami Muhyillahi Allah Muhammad Altyazı M.K.